Intro 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 Antusiasme warga desa Ciloto Kecamatan Cipanas didukung Karang Taruna juga perangkat desa dengan semangat melaksanakan gotong royong robaan perbaikan jalan desa Senin 26 November 2018. Gotong royong robaan atau lebih dikenal dengan sebutan gorol tersebut tidak lain demi melaksanakan akselerasi program pembangunan melalui infrastruktur jalan yang terus gencar dilaksanakan pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini. Salah satu karya nyata sebuah program IRM atau infrastruktur roadmap terbukti dengan rabat beton jalan desa dengan gorol. Gorol tersebut dipastikan menyelesaikan jalan desa sepanjang 400 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Gorol hari ini memang sesuai program desa Bapak doang itu ketika ini dikasih gorol Bapak Wati Alhamdulillah kami merespon rakyat semua merespon. Tadi pagi jam 7.30 sudah dilaksanakan sampai siang ini. Panjang itu 400 meter, lebarnya 4 meter. Sangat penting Pak, aksesnya sangat penting karena ini jalan yang menyambungkan perekonomian masyarakat juga. Saya minta terima kasih karena dengan dorongan gorol ini ya kami juga ikut serta bersuwa daya dari masyarakat. Menyikapi visi-visi pemerintah Kabupaten Cianjur dan gerakan kepemimpinan, salah satu adalah IRM, kita sebut roadmap. Dengan program-program yang digelar melalui gorol yang melibatkan seluruh masyarakat. Ini menggambarkan bahwa masyarakat benar-benar antusias ingin membangun dirinya, lingkungannya, keluarganya, masyarakat secara seluruh. Dan Alhamdulillah Pak Bupati kebanggaan kita adalah utra daerah membangun aktivitas ini sampai ke akar rumput, sampai ke masyarakat, sampai ke polosok. Mudah-mudahan Pak Bupati tetap sehat, programnya terus berjalan sehingga akses jalan benar-benar memenuhi seluruh kepentingan masyarakat Cianjur, khususnya kecamatan Cipanas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!